Halo Sobat Ruman Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti Hari ini kita akan sharing tentang hal-hal yang biasa terjadi pada tanaman budik damber ketika musim hujan Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di klik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di hp kalian Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming Di video sebelumnya, kami sudah sharing tentang hal-hal yang biasa terjadi pada ikan budik damber ketika musim hujan Nah kalian wajib banget nonton bagi yang belum nonton, agar lele kalian tetap aman selama musim hujan Kami juga sudah pernah sampaikan bahwa musim hujan ini tidak hanya berpengaruh pada ikan Tetapi juga berpengaruh pada tanaman dan juga bakteri Tanaman yang biasa kami tanam di sistem budik damber konvensional itu ada kangkung dan juga bayang merah Tapi kami juga pernah menanam pakcoy, cabai dan juga tomat Nah bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara kami menanam cabai dan tomat di sistem budik damber konvensional Nanti bisa di cek di sini ya Kami juga sudah pernah sharing tentang bagaimana cara menanam, terus cara perawatan, hingga menangani hama Nah nanti juga bisa di cek ya Ketika awal-awal musim hujan, di tempat kami intensitas hujan yang turun itu sangat-sangat tinggi teman-teman Bahkan bisa beberapa hari tidak ada sinar matahari Nah ini juga berpengaruh pada tanaman yang kami tanam di sistem budik damber konvensional dan juga di hidroponik Tetapi kalau untuk yang di vertikultur, karena yang di vertikultur ini kami khususkan untuk tanaman min Jadi tanaman min kami baik-baik saja, karena memang tanaman min itu menyukai kondisi yang seperti ini Itulah yang menyebabkan ketika di awal-awal musim hujan, kami tidak terlalu intens menanam tanaman Apalagi di budik damber konvensional Kita kan sudah pernah sharing ya, bahwa ember kami itu beratapkan langit secara langsung Jadi ketika hujan pun akan diterpah air hujan secara langsung Ini juga mengalami beberapa permasalahan yang terjadi pada tanaman yang kami tanam di budik damber konvensional Jadi kali ini kami akan sharing tentang hal-hal yang biasa terjadi pada tanaman budik damber ketika musim hujan Yang pertama adalah serangan hama Sayur-sayuran pada umumnya tentu akan diserang hama Karena hama ini akan menyerang tanaman yang mereka sukai Kalau misalnya hari-hari biasa di musim panas Tentu serangan hama khususnya kutu putih di tempat kami Tidak akan sedahsyat saat ini di musim hujan teman-teman Kalau untuk serangan leafminar Menurut kami di tempat kami serangannya menurun dibandingkan ketika sedang musim panas Padahal kami menanam tanaman yang memang disukai oleh leafminar Seperti tomat dan juga pakcoy Kenapa pertumbuhan hama kutu menjadi lebih cepat ketika musim hujan? Karena ketika musim hujan tentu kondisi lingkungannya menjadi lembab Dan inilah kondisi lingkungan yang memang disukai oleh kutu Bahkan ada beberapa tanaman bunga kami juga ikut terserang hama kutu Namun karena kami sudah punya pengalaman dengan kutu putih Jadi kami bisa melakukan antisipasi Ya memang sih antisipasi yang kami lakukan ini tidak bisa seoptimal ketika musim panas dulu Karena bagaimana mau optimal ketika kami menyemprotkan pesticida nabati berupa rendaman bawang putih Setelah kami semprotkan beberapa saat kemudian Turun hujan lagi, lembab lagi Jadi itulah yang menyebabkan antisipasi yang kami lakukan tidak bisa lebih optimal dibandingkan pertumbuhan hama kutu Tetapi daripada tidak melakukan antisipasi sama sekali Lebih baik melakukan antisipasi ya seperti kami disini Nah walaupun hasil panen yang kami dapatkan tidak seoptimal ketika musim panas Ya ini lumayan bagus ya teman-teman Dan ini masih kita bisa nikmati Walaupun kami tidak menanam satu ember penuh Nah kami sengaja menanam hanya setengah ember Karena memang kami sudah tahu hasil yang akan didapatkan Dan hasil yang kami dapatkan ini masih bisa untuk kami nikmati Nah bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara mengantisipasi hama Nanti bisa cek di deskripsi ya Yang kedua adalah tanaman menjadi kurus karena kekurangan sinar matahari Nah ini tergantung dari dimana tempat kita tinggal ya teman-teman Karena Indonesia itu kan sangat luas Bisa saja di tempat kalian intensitas hujan yang turun itu tidak terlalu tinggi Dan masih ada sinar matahari yang mencukupi Sedangkan di tempat kami intensitas hujan yang turun itu sangat tinggi Dan sinar matahari tidak mencukupi Jadi kami akan sharing berdasarkan apa yang terjadi di tempat kami Nah ketika di awal-awal musim hujan Kami sudah sampaikan tadi bahwa sering sekali disini tidak ada sinar matahari Bahkan dari pagi hingga sore Nah itulah yang menyebabkan tanaman kangkung yang kami tanam di sistem budik damper konvensional Menjadi cenderung lebih kurus Tetapi warnanya masih hijau Nah ini bisa kita simpulkan karena tanaman kangkung kami kekurangan sinar matahari Seperti yang kita tahu ada 3 aspek yang sangat diperlukan oleh tanaman untuk dapat tumbuh Yang pertama adalah ketersediaan oksigen Yang kedua itu ada ketersediaan nutrisi Dan yang ketiga ada ketersediaan sinar matahari Jadi ketika tanaman kehilangan salah satu aspek ini Maka pertumbuhan tanaman tidak akan optimal Misalnya tanaman menjadi lebih kurus Terus lebar daunnya juga tidak selebar yang biasanya Jadi ini merupakan hal yang biasa Apalagi sekarang adalah musim hujan Kami tetap melakukan panen ketika sudah waktunya panen Dan karena kami sudah melakukan antisipasi terhadap serangan hama Jadi tanaman yang kami panen kami bisa nikmati Ya walaupun dalam jumlah yang sedikit ya teman-teman Yang ketiga adalah tanaman kekurangan nutrisi Nah jujur saja untuk kasus yang satu ini Baik di musim hujan ataupun musim panas Kami belum pernah mengalami hal ini teman-teman Karena seperti yang sudah sering kami sharing Bahwa kami memaksimalkan waktu sipon Dan kami mempertimbangkan tanaman dan juga ikan yang ada di dalam sistem Agar tetap nyaman Peristiwa kurangnya nutrisi untuk tanaman Tidak hanya terjadi ketika musim hujan Bahkan keseharian pun Banyak teman-teman yang mengalami kesulitan ketika menanam kangkung Karena kekurangan nutrisi Nah hal ini sudah pernah kami sharing di video sebelumnya Nanti bisa dicek ya Namun kenapa kekurangan nutrisi ini merupakan hal yang dominan terjadi ketika musim hujan Karena bagi beberapa orang ketika musim hujan Ember mereka menjadi lebih cepat bau Sehingga mereka meningkatkan intensitas sipon Sipon ini sudah sering saya katakan ya Bahwa ketika kita melakukan sipon Tentu kita akan mengurangi atau mengeluarkan nutrisi yang ada di dalam ember Dan ketika hal ini terus menerus kita lakukan Tentu nutrisi yang ada di dalam ember pasti akan berkurang Sehingga kalian harus mempertimbangkan hal ini selama pemeliharaan tanaman ketika musim hujan Yang keempat adalah gagal panen Dari ketiga hal di atas ketika kita tidak bisa mengantisipasi dengan baik Tentu ujung-ujungnya adalah gagal panen Nah kami pun juga pernah mengalami hal tersebut teman-teman Jadi kami akan sharing sedikit ya Jadi waktu itu kami baru saja pindah tanam bayam merah ke sistem budik damer konvensional Nah kami pindah tanam full 1 ember Bayam merah yang kami pindahkan ini kan masih pendek-pendek ya teman-teman Jadi kami masih bisa menutup ember 3 per 4 Tetapi waktu itu kami sudah menutup ember dengan baik Mungkin hanya setengah ya ember yang ketutup Dan cerobohnya kami, kami meninggalkan keluar tanpa memperbaiki tutup ember tersebut Ternyata hujan turun dan mungkin intensitas hujan yang turun ini sangat tinggi ya Sehingga menyebabkan air di dalam ember menjadi cepat naik Padahal di ember yang kami gunakan itu sudah ada lubang kontrol Alhasil seluruh bayam merah yang kami pindahkan ke sistem budik damer konvensional Menjadi rusak dan hanyut teman-teman Boro-boro mau panen, mau tumbuh aja gak bisa kan Ya akhirnya kami gagal untuk menanam dan akhirnya gagal panen untuk bayam merah Sejak saat itu kami belum menanam bayam merah di sistem budik damer konvensional Kami hanya menanam kangkung dan itu pun hanya setengah ember saja Dan untuk sayuran yang lain kami mencoba untuk menanam di sistem hidroponik sejak pertengahan musim hujan Ya walaupun hasilnya tidak semaksimal ketika musim panas Tetapi untuk saat ini cuaca di tempat kami jauh lebih mendukung daripada sebelumnya Sehingga kami mengoptimalkan untuk menanam sayur pada sistem hidroponik kami Dan mungkin dekat-dekat ini kami juga akan menanam lagi di sistem budik damer Kemarin juga sempat kita panen kangkung di sistem hidroponik Ya kangkungnya lumayan gendut-gendut Tapi tidak seoptimal ketika musim panas Dan ini masih cukup untuk kita nikmati Jadi itu dia tadi teman-teman Hal-hal yang biasa terjadi pada tanaman budik damer ketika musim hujan Semoga video ini bisa bermanfaat Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton